Intro Oke selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi kali ini dengan Ibu Dini Biasa kita bertemu biasa dengan Podcast di Semaga Balikpapan Official Channel Di Youtube ya, jadi pagi ini Kita kedatangan tamu nih Dari, ada event Event menarik banget dari pagi Kita hari ini totalitas Banget sih siswa-siswa SMA 3 Tampil untuk mengunjuk Diri, mengunjuk diri untuk Apa, talent yang mereka miliki Kita kedatangan tamu nih Di samping saya Mungkin wajahnya Ini ya asingnya Kita minta Perkenalkan dulu Silahkan Abang atau Bapak ini Silahkan Bang Abang Oke Selamat siang Semuanya Selamat siang Saya Biasa dipanggilnya itu Bang Yos Bang Yos Mewakili dari Di Pokari Sweat Balikpapan Oke Dan juga sekaligus Mewakili Pokari Sweat Di Kalimantan Kalimantan Oke Jadi eventnya besar nih ya Bang Ini event tahunan Dan tahun ini adalah Tahun keempat Terakhir di 2021 Tapi online Online Betul Kalau untuk di tahun ini Ada delapan kota Seluruh Indonesia Delapan kota Jadi gak semua kota ya Bang Yang didatengin atau diminta Siswanya untuk unjuk Talent ini ya Dipilih Dipilih Oke Dipilih dari pihak Tim dari Pokari Sweat Pusat Dan juga dari Dinas Pendidikan Pusat Pusat Jadi memang Luar biasa Saya ngikutin ini Dari awal nih Bang Yos Ini kegiatan Apa Pokari ini Jadi anak-anak ini Diminta untuk Menunjuk diri Mengeluarkan Atau menampilkan Talentnya Itu Kalau misalnya Setiap tahun Rutin dilaksanakan Untuk SMA 3 sendiri Itu Kayaknya kita baru Ngelaksanakan tahun ini ya Bang Yos ya Ya betul Itu gimana Bang Yos Untuk di Kalimantan Timur Samarinda sudah pernah Di 2019 Oke Untuk Balikpapan Baru tahun ini Tahun ini betul Jadi memang Bintang SMA 2022 ini Baru pertama kali Baru pertama kali Masuk di Balikpapan Oke Luar biasa ini Ternyata sekolah kita Terpilih ya Oh iya Ibu juga ditemani Ada Dua siswa dari SMA Negeri 3 Ini mungkin kita perkenalan dulu Dari Yang sebelah kanan ibu ini Silahkan Perkenalkan Saya Elvira Azahra Dari kelas 12 IPS 4 Asal sekolah SMA Negeri 3 Balikpapan Oke Sebelah ibu Perkenalkan Nama saya Muhammad Aditya Rahman Oke Dari kelas 12 IPS 4 Sekolah SMA Negeri 3 Balikpapan Oke Sama-sama Sesuai SMA Negeri 3 Kelas 12 Punya kesempatan baik Untuk mengujukan Kemampuannya Talentnya Jadi memang Tidak dibatasi ya Bang Yos Boleh dari kelas 10 Sampai kelas 12 Ya Bang Yos Betul Untuk kelas Tidak dibatasi Semua SMA SMK SMK Oke Untuk bakatnya sendiri Bakat talentnya juga Untuk tahun ini Itu benar-benar Seluas-luasnya Seluas-luasnya Benar Benar sekali Contoh kalau misalnya Indonesian Idol Itu hanya Menyanyi Menyanyi Betul-betul Kalau ini Luas Apa aja Contoh kalau misalnya Sekolah SMK Itu ada beberapa jurusan Ada jurusan Tata Boga Tata Bussana Itu semua talent Oke Jadi bukan cuman Menyanyi Bukan cuman menari Jadi Seperti tadi pagi Ada yang di take video Basket Basket Olahraga ya Ada kegiatan PMS Betul Itu adalah P3 Pertolongan pertama Pertolongan pertama Itu tidak semua Tidak semua orang mampu loh ya Bang Yosya Betul Jadi memang Talentnya mereka Jadi luas banget ya Talentnya Saya juga ada tadi melihat Elvira nih khususnya Apa Elvira tadi talentnya Tadi saya Menulis puisi Betul kan berarti Tidak cuman Menyanyi Menari Atau membaca puisi Bahkan yang menulis puisi pun Karya tulis puisi Ini pun juga Merupakan suatu talent ya Bang Yosya Kalau Adit tadi apa Adit Kalau saya tadi Menyanyi Menyanyi Oke Jadi memang Luas banget Yang di Apa Yang masuk dalam Kategori yang Di Apa Di Di up Atau dicari oleh Poka Ristriat ini Poka Luar biasa ya Jadi memang Anak-anak ini Tidak terbatas Hanya talentnya Cuman Yang biasa kita Ini ya Yang bisa di ekspos Misalnya nyanyi Menari Tapi sudah Lebih luas Bahkan tadi ada yang Menulis puisi Kemudian ada yang Ada yang Bidato ya tadi ya Ada juga yang Membacakan Puisi Ya Bidato nya juga Gak cuman bahasa Indonesia Tadi ada juga yang Bahasa Arab Gitu Bang Yos Untuk kedepannya Gimana Bang Yos Ini Kalau up nya Seperti apa Setelah anak-anak ini Tampil Seperti apa Jadi kalau untuk Prosesnya dari Event Bintang SMA 2022 Oke Hashtag nya ya Di Instagram ya Tengah dicari Bintang SMA 2022 Yang disupport Full Dan maksimal Oleh pihak Pokari Sweat Itu teman-teman Mungkin ada yang Berpikir bahwa Ini adalah sebuah kompetisi Kompetisi Coba Mungkin Bisa digarisbawa Ini Dihilangkan kompetisinya Iya Bahwa Pokari hadir itu Adalah sebagai wadah Wadah Untuk teman-teman Menampilkan bakat Betul sekali Potensi nya apa nih Iya Pokari Sweat Lewat bintang SMA 2022 Ini Menampung Seperti tadi Mungkin teman-teman Lihat Ada tim yang Ada tim video Ada tim foto Ada tim audio Editing juga nanti ya Tag video yang sudah Dilakukan Itu akan di edit oleh tim Oke Dan akan dikembalikan Ke masing-masing Siswa yang Tunjuk talent tadi Oke Yang akan di upload Di salah satu website Ada di Sospennya itu ada Media sosial yang mereka miliki ya Ada di Facebook Instagram Facebook Ada di TikTok Ada satu yang Spesial untuk sekolah Oke Bahwa Siswa-siswi yang Upload di IG Oke Dengan hashtag Bintang SMA 2022 Underscore SMA negeri 3 Balikpapan Oke Jadi disebutkan sekolahnya ya Iya Jangan disingkat Full Itu akan masuk di dalam Nah ini yang namanya kompetisinya Kompetisinya disini ya Kompetisinya disini Yaitu adalah School War School War Sampai yang terbanyak Meng-upload dengan Hashtag sekolah masing-masing Oke Itu ada hadiah yang Lumayan besar sih Wah Luar biasa Jumlah lainnya dilihat Kalau abad itu Bila enggak? Bukan Jadi yang dilihat adalah Jumlah tiap sekolah Yang meng-upload Yang banyak ya Sebanyak-banyaknya ya Contoh tadi ada Anak basket 5 tuh Iya Nah 5-5 nya Bede dia Untuk upload di Instagramnya mereka Masing-masing ya Oke Tapi hashtagnya sekolah Tetap harus ada hashtag Itu akan terhitung secara akumulasi Oke Dalam waktu satu minggu mungkin Satu minggu Hari ini Masih malu nih adek Mikir Adut enggak ya Iya Mikir dulu gitu ya Suara ku bagus Karena bagus enggak nih Dilihat orang Tapi harusnya sih Pede ya Iya Karena talentnya loh Jarang orang punya talent loh Dan berani untuk menampilkan ya Bang Yus ya Jadi angkat Angkat secara Pribadi Pribadi Bahkan ya Tapi sekolahnya jangan lupa Sekolah Sekolahnya yang tadi itu Hashtag tadi itu Untuk ngangkat nama sekolah Oke Secara nasional Siap-siap Jadi memang secara nasionalnya Cuma delapan Iya Delapan kota Delapan kota Kurang lebih Berapa sekolah Pak Yus Satu kota Satu kota itu ada Dijatahin Lima belas sekolah Lima belas Balikpapan lima belas Samarinda lima belas Pontianak lima belas Banjar masih lima belas Kota-kota lain Di Jawa Itu lima belas Oke Luar biasa Jadi memang sekolah kita SMA Negeri Tiga Balikpapan Itu terpilih Dari beberapa Sekolah Di beberapa kota Yang sudah ditentukan ya Bang Yus Jadi gak sembarangan loh Ternyata Di peserta didik ini tampil Makanya kita juga kemarin Diskusi juga Dengan manajemen sekolah Ternyata Support sekali Ini SMA Negeri Tiga Bahkan Bapak Kepala Sekolahnya Menganjutkan bahwa Ayo cari Sebanyak-banyaknya Ini peserta didik Supaya bisa Unjuk diri Atau unjuk bakat Supaya SMA Negeri Tiga ini Juga dikenal Di luar sana Betul Dari tim sendiri Kami mewakili Pokeriswet itu Hari ini adalah Sekolah ke-8 Oh sekolah ke-8 Sekolah ke-8 Kami mulai di tanggal 12 September Oke Dari tinjauan saya Iya-iya Gimana nih Karena saya juga harus report Iya Ini yang paling siap Dan paling serius Paling serius Dalam artian Memang di awal Kami kayak sempat ada mundur Iya Masalah tanggal Itu kan proses Tapi di akhir-akhir Persiapannya Yang kami lihat bahwa Dari tim juga Melaporkan ke kita Bahwa Oh ini sudah disiapkan Sekian puluh Ada seleksi Ada seleksi kami juga Luar biasa nih Iya Sampai dengan Jam sekarang Jam 12 Udah selesai Itu Total ada 70 70 Talon Betul sekali Semuanya Sudah di tag video Iya Dan kami berharap Semoga 70 Siswa ini Meng-upload Betul sekali Kita anjurkan ini Kita himbau semua Untuk bisa Mengangkat Nama SMA Ketiga Dengan tidak Tidak malu Atau tidak sungkan Untuk meng-up videonya Di media sosial Yang mereka miliki Ya Bang Yos Ya Oke Jadi kalau misalnya Adit gimana nih Setelah dijelaskan oleh Bang Yos Kedepannya seperti apa ini Ya menurut saya Kedepannya nanti Untuk pok hari ini kan Saya harap Nanti setiap tahunnya Ada selalu Ini harapannya loh Bang Yos Ini peserta didik ini Berharap ini Harusnya ada Karena memang kemarin Sempat stop Karena ada pandemi Oke Dan ini adalah Pelaksanaan yang keempat Dan ini Makanya dari awal Walaupun didukung oleh Dinas Pendidikan Pusat Jadi gak main-main ya Memang karena Tembusannya dari Pusat Harus sampai ke Dinas Pendidikan ya Bang Yos ya Karena dukungannya juga Walaupun di awal Balikpapan Kami sempat Kesulitan Oh gitu Untuk masuk ke sekolah Karena dipikirnya kami adalah Hanya Event Event promosi gitu ya Event selling Atau Ini apa ya Gak jelas Setelah jalan Sampai dengan titik ketiga itu Kalau gak salah Kami di Erlangga Iya Di SMK Erlangga Itu banyak guru-guru Yang mulai dengar Oke Mulai tahu kan Pastinya antar guru Link ya Saling sharing gitu ya Sekolah saya Kemarin didatangin Apokalelo Iya iya Betul-betul Mudah-mudahan Di tahun depan Sekolah-sekolah Di Balikpapan Karena kebetulan saya Orang Balikpapan Iya iya Dan tahun ini Kebetulan bertugas Di Balikpapan Dan Samarinda Itu harusnya lebih siap Lebih booming lagi Dari tahun-tahun sebelumnya ya Lebih prepare lagi Karena kita gak tahu nih Siapa yang Juri-jurinya jauh lebih Herti dan lebih hebat Iya Saya lihat juga Hadiah Atau Juri-jurinya ini luar biasa loh ya Gak main-main juga Ternyata luar biasa Jadi memang Kami persiapkan Putra-putri kita ini Di sini Peserta didik Di SMA Negeri 3 ini Untuk bisa Tampil sempurna Jadi sebelumnya Mereka udah Kita tawarin Ini ada event ini loh Mereka antusias Ternyata setelah Kami data Kita kasih tahu Bagaimana prosesnya Mereka juga yang semangat Mereka juga yang semangat Bahkan sampai saya bilang Gak usah pakai kostum Saya bilang gitu Gak perlu Nanti malah Ngebebanin atau Nyusahin gitu ya Ternyata dari mereka sendiri loh Mereka prepare sendiri Mereka Apa namanya Mempersiapkan diri dengan baik sendiri Tanpa kami Terlalu detail Atau terlalu serius Mendampingi Mereka udah siap sendiri loh Bang Yos Luar biasa nih Anak-anak SMA Ketiga ini Beneran Tim saya datang Pagi udah foto Udah kirim saya Saya lebih ada meeting Dapetnya itu saya datang Wow sih Untuk di titik ke-8 ini Ini Alhamdulillah Luar biasa ya Padahal itu bukan suatu wajiban Mau nyanyi Mau nari dengan pakaian sekolah Pakaian sekolah Boleh Ini ketahuan banget Prepare-nya maksimal Iya Kami juga udah Ngasih tahu Ternyata mereka yang mau sendiri loh Bang Yos Katanya Kalau misalnya Gak ada pakai kostum Gak dapet Bu Feel-nya Gitu Ternyata mereka udah siap sendiri Untuk eleveran sendiri gimana Persiapannya nih Beberapa hari Kalau saya Sangat semangat Antusias Oke Karena di acara seperti ini tuh Menjadi kesempatan Buat saya sendiri Menunjukkan potensi Yang selama ini Gak terlalu kelihatan Jadi Jadi Memang ya Bang Yos Ya Ternyata anak-anak ini juga Harus Di Apa namanya Dikasih Inilah Dikasih Apa Informasi Wadah Bagaimana mereka Untuk bisa Mengaktualisasikan diri Karena apa Beberapa tahun Mereka tetap Belajar di rumah Belajar daring Rebahan Tidak ada komunikasi Tidak ada Apa Sosial Apa Bergaul secara sosial Itu juga Perlu kita Ini lagi Kita Bimbing Bimbing lagi Kita Rangsang lagi Mereka Supaya Ayo nih Ini sudah pandemi Sudah selesai Ini kita harus lagi Seperti kemarin Apa Bersemangat lagi Oke Aku jadi pengen Nanya sama adik Boleh Boleh Silahkan bang Ini momennya Pas banget Saya di Dijamu Dikasih Surprise pagi-pagi Pada persiapannya Mateng Saya jadi berpikir Sama tim Tadi Bahwa Apakah dengan Pokarin Nanti mungkin Datang Mungkin Bukan dengan Yang Bintang SMA Di tahun depan Ada event-event Lain Bahkan mungkin Ada produk Lain Yang saya Gak tahu Siapa yang Ngontrak Kami Itu Kami punya Konsep Bahwa Nanti kami Akan datang Ke sekolah Kami siapkan Semua panggung Dan sebagainya Luar biasa Tiap kelas Tiap siswa Boleh Unjuk gigi Disitu Kita Apa ya Semacam Kompetisi Dikasih wadah Karena saya berpikirnya Sederhana banget Gimana Murid-murid Siswa Sisi ini Mungkin Ada yang Les gitar Ada yang Les Les Passionnya Dengan passion yang masing-masing Tapi gak nampil-nampil Gak nampil-nampil Betulan Gak ada wadah Gitu Nah Mungkin saya akan bawa Entah itu mungkin Poker Reset sendiri Atau produk lain Saya bikin disini Yang sifatnya Tidak terlalu Komersir Karena kita tidak mungkin Mengabaikan Sisi komersirnya Iya Betul Walaupun Kalau untuk Di bintang SMA Itu tidak ada Selling Tidak ada Sampling dan sebagainya Kita murni disini Nah ini Mau jadi kita Konsepin di lain Di lain waktu juga Mungkin kita ambil Momen Desember Mungkin Yang sekolah itu Rata-rata Apa ya Agak lebih longgar Iya Unjuk karya Unjuk kreasi Satu hari Dari pagi Sampai sore Iya Semuanya Asik banget Karena memang terjadinya adalah Karena pandemi Sudah pasti Keduanya Bosen kali ya Latihan Sudah nampil-nampil Itu juga jadi Pencetus loh Pencetusnya apa Yang belum punya karya Atau bingung Dengan bakatnya Itu juga Jadi kayaknya Agak Aduh termotivasi nih Melihat teman-temannya Tampil ini Jadi juga Apa ya Bakat saya Jadi mencari-cari mereka Betul sekali Gimana deh Ide itu kira-kira Keren gak sih Keren Keren banget Kan nanggung nih Pokkari udah Udah ngebuka jalan nih Iya Woy kamu kalau mau ngetop nih Kudusnya nih Ambil gitu Jadi Dikasih jalan Mungkin sebulan dua bulan Kita balik kesini Oke Dengan satu konsep yang Mungkin lebih rame Mungkin ada panggungnya Dan sebagainya Mungkin dari sore ke malam Iya Atau dari pagi ke sore Itu pasti izin dari Pihak sekolah Oke Tapi intinya kami Ini loh wadah kamu Tampilin Bakatmu Oke Itu jadi kayak Menggali potensi diri banget Iya Karena banyak orang yang Belum mengenali diri mereka sendiri Iya Iya ragu Bener kata ibu tadi kan Latihan mulut Ini sebenarnya saya bakat Saya di sini Iya Karena belum pernah dinilai orang Belum pernah dilihat orang Karena yang menilai kita itu kan Pasti orang lain Orang lain Yang menikmati ya Nah Medianya Memberi apresiasi Panggung tadi Kita butuh apresiasi Untuk oh ternyata saya berani Cuman mungkin Butuh latihan lagi Butuh wadah juga Wadah yang pastinya Pasti Iya Akhirnya Menurut saya Kayak adanya acara ini itu Sangat bagus Itu kayak kita Jadi Siswa-siswa ini Mengembangkan potensi yang dia punya Mengembangkan Jadi berani ya Dan tadinya jadi malu-malu Jadi berani ya Mau lembangkan Iya Betul Dan termotivasi Betul sekali Sesuai juga dengan ini Dengan apa kurikulum yang baru ini pak ya Kami punya kurikulum Namanya kurikulum merdeka Memang Yang paling ditekankan oleh Mas Nadiem Ini sebagai Menteri Pendidikan Itu adalah kita harus Semaksimal mungkin Menggali potensi Bakat Minat siswa Pani peserta didik ini Sesuai dengan Apa yang dilakukan oleh Pukahari Pada saat ini Menggali semua Bakat-bakat siswa ini Betul Di pusat memang Dari Pak Menteri sendiri itu Sangat antusias Makanya kami waktu Tim Tim invitation masuk itu Kami dibekalinnya adalah Satu poster Satu player Dan satu Fotokopi rekomendasi Langsung dari Dinas Pendidikan Pusat Luar biasa Yang kami juga Udah soan Ke Dinas Pendidikan Masing-masing kota Alhamdulillah Sebenarnya sih Secara sambutan itu Sangat baik Positif ya Cuman masih ada Berpikir Ini apa ya Ganggu gak ya Lebih banyak Pendidik apa Belajarnya di kelas Pesen dari Pukahari Sendiri sebenarnya adalah Kami tidak boleh Menggaguh jam belajar Tapi ada Beberapa sekolah Yang contoh Seperti SMA 3 Salah satunya adalah Yang memberikan Keleluasaan waktu Waktu Betul Ada yang Tim Pukahari Diambilnya di jam olahraga Jam istirahat Sama jam pulang Di luar ya Di luar jam belajar ya Kalau ada kelas yang kosong Monggo Katanya Atau Gurunya boleh Kasih dispen yang Mungkin ada satu kelas Ada siswi Kebijakan sekolah masing-masing Tiga orang boleh keluar Sebentar Seperti menit Setengah jam Untuk ikut Take video Itu macam-macam Tapi intinya kami Gak boleh mengganggu Jam belajar Sebenarnya tidak mengganggu Ya Dit ya Tetap belajar ya Tetap semangat belajar ya Tentunya Baik Terima kasih Bang Yos Penjelasannya Mudah-mudahan Dengan penjelasan seperti ini Tidak hanya Memotivasi Peserta didik Yang ada di SMA 3 Tapi juga Masyarakat luas Di luar sana Menjadi tahu Bahwa ternyata Ajang ini Ajang luar biasa Dan sangat positif sekali Memotivasi Peserta didik Yang tadinya malu-malu Mengunjukkan Atau unjuk diri Akhirnya sekarang Punya wadah Yang positif Dan Tentunya tidak main-main Ini skala-skala nasional Ternyata Jadi Terima kasih Untuk Sudah Memberi kesempatan Pada kami Pada peserta didik kami Dan terima kasih juga Kesan positifnya Tadi Mudah-mudahan Akan terus seperti itu Dan lebih Lebih Ini lagi Lebih Apa Lebih Semangat lagi Peserta didik Di SMA Negeri 3 Terima kasih Semua waktunya Untuk bisa menyaksikan Tayangan podcast ini Mudah-mudahan Kita akan Kembali tayang Di podcast-podcast selanjutnya Dan mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan ini Bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih